Sombong adalah salah satu sifat yang muncul ketika seseorang melampaui batas. Jika sudah merasa dalam diri punya kelebihan, sudah merasa lebih. Kata Quran, sifat sombong pertama kali bisa muncul ketika seseorang merasa punya kelebihan, merasa lebih. Orang sombong itu seperti orang yang naik ke puncak yang tinggi. Dia sendirian naik. Kemudian dia melihat ke bawah, orang kelihatannya kecil semuanya itu. Dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat dia juga kecil di atas. Dan yang paling berbahaya, kalau dia sendirian melihat orang banyak di bawah. Tapi kan yang ada di bawah melihat dia itu sendirian. Itu yang berbahaya. Seseorang yang mengalami peningkatan harta saat yang bersamaan, dia akan lebih rentan, diserang penyakit sombong. Punya perasaan lebih, perasaan lebih. Inna koruna kana min kawmi Musa. Sungguh kata Allah, korun itu termasuk kaumnya Musa. Di korun, termasuk kaumnya Musa, artinya hidup di zaman Musa. Alayhi Salaam.